Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukot, Tukang Donat, Teriparung Youtuber terjuah di semesta Soal Habib Rizik selesai Perusahaan hukumnya biar diselesaikan oleh Oleh penasihat hukumnya Kita sebagai rakyat mendoakan Supaya Pejuang Mujahid dakwah kita Dokter Habib Rizik Baik-baik saja Dan kalau untuk dibebaskan Itu Mustahil Karena ini perusahaan politik Bukan perusahaan hukum Masuk cuman Apa Gara-gara Covid aja di penjara Dituntut 6 tahun Difondis 4 tahun Gak mungkin Gak mungkin Terus yang kedua Ada opsi ketiga yang ditawarkan oleh hakim Supaya minta ampun kepada Presiden Rizik Itu perusahaan politik Minta ampun Ini akan menurunkan harga diri Akan menurunkan Marwah dari Habib Rizik Dan jangan Minta ampun ya Dan jangan disinggung-singgung Kita harus belajar dari Mujahid Da'wah Terbesar abad 20 Yaitu Said Kutub Di dalam penjara Dia menyelesaikan Tafsirnya Fizilalil Quran 6 jilid 4 jilid Apa 6 jilid ya Terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Dalam 2 versi Diterbitkan dengan 2 versi 2 penerbit yang berbeda Untuk 3 Jadi Kata Pemerintah Mesir Jaksa atau Hakim atau pengadilan Disarankan untuk Minta maaf Ke Presiden Gamal Abdul Nasir Apa jawab Said Kutub Itu Aktifis Harukah Islam Yang sangat bersemangat Dan Sangat produktif Dalam menulis itu Dia kan Diancam hukuman gantung Kata Said Kutub Kalau ajal telah tiba Itu orang akan mati Jadi kalau saya minta Ampun Atau mengajuan Gerasi Ke pemerintah Itu gak ada jaminan Saya itu hidup lama Kalau ajalnya sudah tiba Jadi dia memilih Untuk teguh pada pendiriannya Melawan kebatilan Sekipun dia Ajalnya tiba Di Tiang Gantungan Dengan tali lasu Yang melilit tubuhnya Melilit lahirnya Tetapi Keteguhan Keistiqomahan Said Kutub Di dalam melawan Kezaliman Pemerintahnya sendiri Di Mesir Itu Keteguhannya itu Keistiqomahan Dalam memperjuangkan Nilai-nilai Kebenaran Keadilan Keadilan dan Kejujuran Dalam perspektif Islam Itu menjadi Ibrah Menjadi Inspirasi Bagi jutaan Aktifis dakwah Di seluruh dunia Dari abad 20 Hingga ke abad 21 Pelajaran Dari Said Kutub Ini Yang menolak Tunduk pada Kekuasaan Yang zolim Itu Diceritakan Dalam Ceramanya Oleh Doktor Abdullah Azam Abdullah Azam Siapa Bukan saatnya Saya jelaskan Dia Lebih hebat Dari Said Kutub Karena dia Diculuki oleh Barat Sebagai Bapak Mujahid Modern Tanpa Kehadiran Said Kutub Eh sorry Tanpa kehadiran Abdullah Azam Maka tidak ada Perlawanan Mujahidin Internasional Menghadapi Barat Yang Kufar Itu Jadi kita berharap Habib Risik Saya yakin Habib Risik Sudah Pada level Menikmati Jiwa Yang tenang Merasakan Halawacul Iman Manisnya Iman Karena dia Memprioritaskan Allah Dan Memprioritaskan Rasulullah Dibanding Dibanding Yang lainnya Jadi kita Sebagai RR Tugasnya Tugasnya Kembali Kepada Kehidupan Normal Kita masing-masing Yang dagang Tetap dagang Kantor Tetap Berkantor Yang keladang Tetap Keladang Rakyat Harus Merawat Kebahagiaannya Sendiri Dan rakyat Harus Menolong Dirinya Sendiri Jangan Berkantung Kepada Pemerintahan Yang Sangat Zolim Terhadap Para Ulama Dan Orang-orang Yang Mengkritisi Kekuasaan Sayu Di Pramukoh Tukang Donat Dari Para Youtuber Tertua Di Semesta Fasbir Sobran Jamin Bersabar Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Allah L'Qual يا قد حدثتني حميدة قطب قالت لي في الثامن والعشرين من آب سنة 1966 ناداني مدير السجن الحربي حمز البسيوني وأطلعني على قرار الاعدام لسيد وهواش وعبد الفتاح إسماعيل ثم قال لي معنا فرصة أخيرة لإنقاذ الأستاذ هي أن يعتذر فيخرج بعص صحي يخفف عنه الإعدام ويخرج بعد ستة أشهر بعص صحي وقتله خسارة للعالم أجمع ايا اذهب وراول به لعله ويعتذر قالت فجهدت إلي هي تحدثني كمن لأذن فقلت لهم إنهم يقولون إذا اعتذرت سيخفحون حسن العذاب فقال عن أي شيء أعتذر يا حمي عن العمل مع رب العالمين والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لا اعتذرت لكنني لن أعتذر عن العمل مع الله واطمئني يا حميدة إن كان العمر قد انتهى سينتد حكم الإعدام وإن لم يكن العمر قد انتهى لم ينتد حكم الإعدام ولم يغني ولم يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخير أي نفوس هذا التي صنعها الإيمان أي قوة هذه وأي ثبات وحضن المشنقة ينوح أمام ناظرين يتمكن الأحياء على قدر الله وبقدره أصر مجيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة